dah jadi ya dan disini kenapa saya menggunakan karakter hancur karena kemarin saya itu mengalami selamat menikmati dan jadi tubuhnya seperti ini ya oke dan ini saya akan review tentang Minecraft versi beta 1.16 kok titik kosong titik 57 ya yaitu Minecraft versi terbarunya ya oke dan disini kita itu lihat profil dahulu ya dan sini kalian tuh sekarang sudah bisa edit karakter nah ya setelah itu sekarang itu disini kita itu sudah mendapatkan ini namanya sayap seperti ini ya nah ini cuma ada satu ya nah dan kita itu hanya punya satu ya nah dan disini yang paling kerennya lagi itu kita tuh bisa menggunakan emote disini ya nah hei mama ini nggak mau pakai emote ya oke kita ganti orang dulu ya oke kita ganti karakter oke oke edit karakter nah dan disini kita itu kita lihat dan disini emote nah seperti ini ya melambahkan tangan emote itu ada enam ya tapi disini cuma enam slot maksud saya kita disini baru bisa menggunakan satu slot ya satu slot ya nah dan disini mungkin kita itu akan diberikan emote secara membeli atau gimana ya entahlah ya oke ya dan setelah itu di karakter ini kalian tuh bisa mengedit apa saja seperti ini owner ya di sini ya di sini ya misal contoh bodi mata ya rambut tangan kanan tangan kiri dan ukuran kalian bisa mengesuaikan ukurannya mau kecil nah ya ini demuk atau kurus ya oke ya oke dan kita pakai ini langsung saja kita lihat game nya ya apa saja fitur terbarunya ya memasuki dalam gamenya dan untuk menggunakan emote itu ada di atas itu atas sebelah tengah yang samping catnya dan sini kalau itu bisa melakukan melukannya ya ini ya nah nah disini kalian tuh kita bisa melakukan mode seperti ini kalian harus melakukan setting dulu terlebih dahulu ya sorry agak lama ya dan disini kita ke video dulu karena disini saya itu menggunakan Android ya dan disini kalian tuh menggunakan seperti ini baru bisa lihat sekali lagi sekali lagi oke kita selesai lagi nah ya seperti ini ya oke ya kita langsung saja video video nah dan yang kotak pertama itu adalah polis head blackstone ya nah dan seperti ini ya seperti kepala babi ini oke ya nah 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 disini tuh ada slab-slab nya juga ya nah seperti ini ya nah disini ini tuh namanya black apa kreket polis black kalau tidak salah ya nah disini tuh ada slab-slab nya juga ya nah ini tuh nah dengan ini namanya tuh polis kred ya seperti itulah ya kalau tidak salah ya polis kred sedangkan Oh yang ini kalau tidak salah kred polis black stone ya kalau disini polis black stone saja kalau tidak salah ya nah disini perbedaannya fiturnya ini sedikit lebih curtak yang disini tidak ya nah dan disini tuh nah ini ini adalah gilded ya gilded black stone ya black stone terbaru nah dan sebelahnya itu nether ya nah disini kalian bisa melihat sub-slab ya dan disini kalian juga bisa melihat wall-wall nya wall-wall terbaru nya nah ini dia semuanya tuh hampir sama sekali hanya berbeda fitur sedikit sekali ya nah seperti kalian bisa lihat sendiri ya nah dan disini kalian juga bisa menemukan setnya dan tombolnya ya nah sekaliannya nah hidup ya kita tekan tijak-injak nah hidup ya nah seperti ini ya keren sekali bukan nah hidup nah dan yang seterusnya itu ada soul campfire ya dan dia ini berwarna biru ya keren sekali kan yang biasa kita kenal itu campfire yang seperti ini ya berwarna merah tapi disini kita itu menemukan yang yang berwarna biru ya nah keren sekali ya dan selanjutnya smithing table ya nah dan smithing table ini fungsinya itu kita ambil ini dulu peralatan kita dulu ya oke kita ambil dulu ini kita ya got kita nah nah dan sini kalian itu untuk mengambil diamond ini kalian itu tidak bisa lagi disini ya nah sekarang kalian tuh bisa melakukannya di smithing table ya kalian itu ambil apa saja yang menggunakan diamond ya seperti pedang diamond ini ya nah kita taruh sini dan kita mendapatkan pedang terbaru ya keren ya nah seperti ini ya nah keren sekali bukan dan ini warped hype kalau tidak salahnya bloknya keren sekali ya nah dan sini ini itu namanya crimson misalnya hype khususnya hype dan seperti itu ya nah dan disini kalian itu ada juga namanya akar ya apa akar dulu pasannya namanya oke kita cari dulu akarnya mana ya oke ini dia namanya twisting finis nah dan disini kita itu dia itu bisa panjang setinggi-tinggi mungkin ya kita tekan truk ya dan kita coba lihat hasilnya nah apa yang terjadi nah dia itu panjang sampai bisa ke lainnya kalau tidak salah ini bisa juga di naiki ya wah panjang sekali ya tidak sampai ya habis waktu gitu ya kalau meneruskannya ya nah dan selanjutnya itu adalah nama chain ya chain itu adalah rantai ya rantai ini berguna sebagai aksesoris saja ya nah seperti ini ya aksesoris saja sepertinya ya nah dan ketika kalian jadi kalian bisa melakukan tampiannya ini dengan sangat semburna sekali ya kau kerennya ada disini selanjutnya ada bis ya nah bis terbarunya nggak udah hilang tuh nah dan bis terbarunya itu ini ya musik bis ya nah kan tuh bisa di sini ya nah tapi entah mengapa tidak ada musiknya ya oh coba kita letakkan di atas diamond ya biasanya kalau di atas diamond itu bersuara ya mungkin kalau oleh di tanah ya coba kita di atas ini Oh masih tidak punya suara ya berarti memang dari HP nya ya itu ini ya respon angkor nah respon angkor ini bisa digunakan cuman di wilayah neraka ya yang wilayah gini larva itu semua ya dan ini tuh bisa dicas ya tapi tidak di dunia ini ya ini tuh seperti pengganti kasur ya karena di luar negeri larva atau apalah itu namanya kasur akan terbakar disitu jadi dia itu ini seperti seperti spawnya tapi jangan coba-coba kalian mengkliknya disini ya kalau kalian tidak ingin terjadi seperti ini nah hancur ya kalian bisa lihat sendiri ya nah wow bahkan tanahnya pun hancur ya wow berarti ledakannya itu besar sekali satu dua tiga wow hancur semua ya oke dan kita itu kita cek di sini ya di sini tuh banyak sekali yang terbaru yuk ya ya tunggu ya sabar ya sabar itu sayang Allah oke dua tiga empat lima ok sim kita buat dulu nah oke nyalakan tunggu kayak kita masuk ke ruang gemensi lainnya building terrain ya namanya itu ya oke kita maju nah dan di sini ya kalian bisa buah banyak sekali tutup-tutup terbaru di nah dan di sini ya dan itu kalian tuh bisa menggunakannya di sini ya nah salah obsidian lainnya nah ini ya respon almost Nah, dan sini kalian bisa menyimpan 4 buah glowstone di dalam sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Oke, ya. Dan setelah itu kita itu ganti namanya mode survival ya. Oke, ya. Kita ketinggalan dulu. Kita ganti itu ya. Ketika survival ya. Oke, ya. Dan kita coba sini ya. Kita coba lompat. Oke, ya. Nah. Nah, dan kita respawn. Nah, ketika kita respawn, kita berada di sini. Tetapi itu glowstone-nya itu tinggal tersisa 3 ya. Jadi, kalian tuh kalau mati 3 kali lagi, kalian tuh akan tetap respawn di sini ya. Nah, ketika kalian mati lagi, masker glowstone-nya tuh akan berkurang lagi 1 lagi ya. Jadi, tinggal 2 ya. Oke, ya. Kita tinggal de-create lagi. Oke, ya. Nah, dan di situ kalian tuh bisa juga lihat. Di sini tuh ada. Pohon terbaru ya. Nah, di sini ya. Oh, ini dia pohonnya. Oh, ya. Lihat pohonnya tuh. Ngeri sekali ya. Berwarna merah-merah seperti ini ya. Kemarin kalian tuh bisa lihat. Di sini ada. Wow. Oh, dan ternyata. Omong hoblin-siglin tuh penghuni pulau ini ya. Oh. Jadi dia itu bakal sulit ditemukan di dunia kita ya. Nah, ya. Oh. Oblin-siglin tadi ya. Oh, ini anaknya ya. Wow, keren ya. Lihat dunia ini juga direnovasi lebih bagus lagi ya. Oke, dan selanjutnya itu ini ya. Apa namanya ini? Nah, dan selanjutnya itu white paint rustic ya. Nah, stick. Nah, dan stick itu berfungsi berbeda ya. Oke, kita lihat dulu fungsinya ya. Nah, dan di sini tuh kita lakukan patent terbarunya dulu ya. Nah, dan seperti di sini ya. Nah. Ini adalah monster monster terbarunya ya. Nah, di sini ya. Nah, dan di sini tuh adalah hoglin ya. Nah, hoglin ekor babi ya seperti ini ya. Entah mengapa dia bergeta-geta badannya. Jadi, saya tidak tahu. Jadi, kita masukkan kelapa. Oh, mati dia ya. Nah, dan di sini hoglin itu adalah spau piglin. Nah, ini dia temannya piglin ya. Nah, hoglin ini akan berubah menjadi seperti ini biasanya ya. Nah, berubah menjadi apa itu namanya ini? Oke. Nah, jadi hoglin ini akan berubah menjadi hoglin ya. Nah, sekarang ya. Dan dia akan ber... Ketika dia berubah menjadi piglin, dia tuh akan menyerang siapa saja yang ada di depannya ya. Ada seperti ini. Sampai piglin. Nah, dia tetap akan menyerangnya ya. Ini piglin yang biasa ya. Ini zombie. Oh, dan dia membuat pedang ya. Nah, dan yang terakhir itu strider. Nah, strider ini dia tuh sangat lembek sekali ya kalau dia berada di bawah. Tetapi, kalau dia berjalan di larva, dia tuh akan tumbuh kuat sekali ya. Nah, dan fungsinya ini tadi adalah mengendalikan ini tadi. Siapa ini? Strider tadi ya. Nah, dan hasil kalian tahu strider ini bisa dikendarai ya. Oke, ya, sepertinya. Oke, lihat kenapa dia keluar. Nah, strider. Nah, ada juga strider ini di sini. Nah, kita bisa keunggangi. Tapi, cara mengendalikannya itu ialah menggunakan ini ya. Nah. Seperti ini ya. Nah, coba kita boost. Wah, cepat sekali ya. Wah, anjay. Eh, 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 berhenti ya, eh, berhenti ya. Eh, eh. Terima kasih. Nah, dan dia berhenti. Oke, kita boost. Ya, mungkin sekian ya video dari saya ya. Jika kalian suka, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe ya untuk membantu channel ini. Ya, jika sudah kenalkan ya, sejujurnya saya akhiri ya. Terima kasih. Ja, oh-oh-oh, wah! Selanjutnya!